Selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin Kalo bosen ya ngomong aja Gue tuh lebih sakit hati diselingkuhi Bukan selingkuhi, dibetrayed sama temen Kenapa? Tapi sakit lho, sedih lho Gue terlalu posesif untuk itu Kita ga bisa nolak dong kalo ada perasaan yang dateng Kamu punya pasangan, terus pasangannya ngobrol sama cowok lain gitu Gapapa? Tapi kalo dia... Gak apa-apa Selingkuh? Jadi diantara kalian bertiga udah pernah ada yang diselingkuhin? Atau yang menyelingkuhi? Jangan membuka luka lama Eh, ya ampun! Hai! Mwah! Eh, baju kita sama Kok kembar sih? Sehati Mississippi ya? Iya Sama dong Mississippi Ladies? Baru shopping ya Tuh, tertangkap kamera lagi Lagi buka Instagramnya Lagi buka IGnya Gue tuh lagi ngintipin koleksi terbarunya nih Mississippi Ladies di Instagramnya Ya ampun Kenapa sih? Abis cakep banget ini si Verve Collectionnya mereka Kamu kalo online-online gini download Eh downloadnya kalo Browsing-browsing online gini Kenapa sih gak mau ke offline-nya aja Kan ada di PIM Iya sih Di PIM 2 Jadi kamu bisa langsung liat Coba-coba Jadi tau sizing apa segala macem Lebih enak sih ya kalo bisa dateng ke offline store-nya Tapi kayak buru-buru Ya kan? Liat disini tuh juga enak Karena kan pilihannya semuanya ada Ya gak sih? Iya bener juga sih Bisa beli di e-commerce juga kan? Bener 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 Iya Soalnya koleksi ini tuh gue suka banget deh Ini yang The Verve ya? Iya lu juga kan? Sama Sama udah gitu ini cakep dan kita kan lagi perlu Baju-baju yang hangat ya gak sih? Bener 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 Dan pastinya kalo kayak gini kan cocok ya Mau di hangout kita di mal Mau shooting Atau mau ke cafe Atau mau jemput Temen? Gue mau ngomong jemput anak tapi kayak Jemput anak tapi enggak ya Mau jemput pacar juga? Enggak gitu ya Iya Ya gitu kan Ya pokoknya ini baju cakep buat segala suasana ya gak sih? Ya kan? Yaudah yuk kita shooting dulu Iya bener-bener lupa Oke belanja aja kita lanjutin nanti deh Iya Nanti atau ke PIM bareng aja deh Yaudah deh yuk Let's go Ih akhirnya ketemu luna lagi Hai Asli gue tuh kalo ngeliat ya lo kan traveling kemana-mana Ya terus ya kan mancanegara gitu Aduh sorry Itu kerjaan di Jakartanya gimana sih lo? Ya bagilah Kan kemarin gue abis dari Jepang Dan tuh gitu sempet bentrok juga ke pas ke Bali kemarin sama kerjaan Mendadak di Jakarta Awalnya gue bingung kan Gimana nih ngaturnya Karena kan Ya namanya schedule kan suka ada dadakan ya Iya Padahal planningnya udah harusnya begini-begini Tapi Makanya yang suka gue tanya kan Suka bingung Kalo misalnya ada perubahan tuh gimana? Ini ngobrol masalah tiket kan? Iya Oh ya ampun Makanya belinya di Traveloka Ternyata disitu ada fitur namanya Reschedule Plus Oh Jadi gue pas Emang suka belanja di Traveloka kan kalo tiket-tiket Gue sempet khawatir Pas perubahan-perubahan jadwal Eh Reschedule Plus ini juga sangat-sangat membantu Jadi rencana terbang gue ya gue gak khawatir Mau ganti destinasi Mau ganti waktu Atau mau ganti misalkan Maskapainya Mau diganti Biasanya kadang-kadang kan kita udah beli nih Terus udah gitu ya kalo Maskapai A ya kita hanya bisa Reschedule Kalo ini bisa ganti Maskapai Jadi Maskapai bisa Waktu bisa Destinasi Destinasi bisa juga Semuanya bisa Hanya di Reschedule Plus Baru denger loh ada fitur ini Asik banget sih Keren kan Karena ini adalah satu-satunya yang pertama di Indonesia Soalnya kan BRB alias bukan Reschedule biasa Oh cakep Cakep Ya ini penting banget sih secara kan kalo misalnya kerjaan Tiba-tiba suka ada perubahan tangga Atau lagi traveling Tiba-tiba ada apa Memudahkan banget Benar Coba-coba pengen tau gimana Ih caranya gampang banget Hmm Tuh ini dia Reschedule Plus nih Oh Iya kan Iya kan Iya Gampang kan Jadi ini setiap beli tiket pesawat di Traveloka Make sure kamu cek detail flightnya Terus pastiin di tab Ya Jadi setelah itu di tab Reschedule info kalo kamu pengen ganti Maskapai Atau jadwal atau juga destinasi Jadi kalo sampe harus reschedule gak Pake Panik! Dan pastinya bisa fleksibel Diganti terserah Kalian maunya apa Bener-bener ini nguntungin kalo pesen tiket di Traveloka Wah cakep Oke kalo gitu pesen tiket ya Tapi bentar bentar Tadi kan lo sempet ngomong Gossip ya Itu loh gosip-gosip yang bikin lo pusing itu Ini Ih kok takut banget nih Apaan? Kok takut Kenapa? Kalo punya pasangan terus tiba-tiba pasangan gue itu selingkuh Oh my god Itu malu sih kayaknya Semua orang juga gak Gak berani sih Kenapa lo tiba-tiba berfikir gitu Abis denger apa? Abis baca berita apa? Kan banyak Sekarang lagi hot tentang persingkuhan Sekarang dari dulu kali Iya bener Kenapa tiba-tiba banyak sekali suara yang ketawa ya Mereka mengalami peristiwa itu Hai Welcome to TTS Hai Hai Kak Luna, Kak Erse Teman sedia nih Tamu kita kece-kece semua nih ya Tapi kalo gue tadi Ngupingin pembahasan gue atau ketawa semua ya Nanti kita tanya deh ya Sudah hadir di sini Ada Asti Ademian Rasti Tatiana Safira Morgan Oi Hai Hai Aduh kamu di tengah-tengah Perempuan perempuan ciamik cakep dan kece Sebelum kita ngobrol kita ngajak mereka main game dulu yuk This or that Boleh ya Langsung nih to the point nih To the point aja lah kita To the point aja ya Oke this or that Soalnya topiknya berat Ini kita pemanasan dulu Ya kan Biar kalian tuh Menjawab pertanyaan Dan isu yang lagi rame ini Lebih Azik Gimana gimana Pake goyang bapu Puntar lagi Lagi banyak Lebih baik saya Disordat aja ya Oke Oke Jawab cepat ya Cinta yang sikat tapi penuh gairah Atau cinta Atau tetap berteman seumur hidup Tetap berteman seumur hidup Masa Tetap berteman seumur hidup ya Oh iya Tetap berteman seumur hidup Tapi gak ada gairahnya loh Ya udah Gairahnya Gapapa Pending ada untuk satu sama lain samanya Oh Dalem ya jawabannya ya Ini agak menunjukkan kita lonely emang gak ya Oke Next 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 Salah manggil orang di party Atau salah kostum di party Salah manggil orang Salah manggil orang Salah manggil orang Iya dong Daripada salah kostum semalaman kan Betul Eh bener juga sih Ya Kalau cuma salah manggil kan marah Tapi kan bisa acting pura-pura Eh gitu Gak ya Eh apa yang dia bilang Oke Solo traveling atau grup traveling Solo traveling Depends Solo deh Solo ya Dua-duanya kayaknya seru ya Kalau misalnya solo Ya it depends juga Kalau misalnya solo kemana Kalau Jogja kan kemana Oh iya Kalau Semarang kan sesuatu Gak terlalu jauh ya Gak terlalu jauh gitu Jadi kalau grupnya di Jogja kita bisa ke Solo Oh bener Oke What he said Oke berikutnya Pake baju jelek selamanya Atau Punya hairstyle jelek selamanya Pilihannya gak ada yang enak ya Itu gak enak banget Itu gak enak banget Kayaknya dua-duanya gak enak dipandang deh Bajunya kece tapi rambutnya jelek gitu Males kan Rambut jelek menurut siapa dulu tapi Bo Kalau ternyata menurut kita bagus-bagus aja Iya sih Bener Rambut cowok kayaknya gini-gini aja ya Mau 20 tahun lagi jadi gini-gini aja Bener-bener Kayaknya mendingan terambut kali ya Gak tau deh Apa baju jelek Tadi kan baju jelek juga gitu Jelek menurut siapa Iya bener Iya sih Jadi jawabannya Baju jelek tapi yang penting mahal kan Heeey Gak sih Gak sih Itu loh kayak brand-brand yang ngeluarin tas trash bag itu Oh dipake gitu tapi Sepatu rusak Yang brandnya segede gak banget Tapi atas bawah ya Gak sih Gak sih Bisa teleportasi atau bisa menghentikan waktu Nah Ini asik nih Teleportasi 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 Next 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 Quality time atau acts of service Hmm Quality time Hah? Ya gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Quality time Quality time Iya Iya Cewek-cewek pasti jawabannya sama ya Tapi kalo dapet act of service Mau juga Mau Tapi gue mendingan quality time Iya Karena mutual ya bok Iya Karena kalo tiba-tiba Dia menurut dia melakukan perhatian itu dengan Ngambilin gue minum Tapi kan gue pengen disayang-sayang ya Pengen dibelan Hahaha Spesifik loh Spesifik Kok jadi gak nyambut Oke cegukan dalam satu jam Atau gak bisa bersin dalam satu jam Nah tuh Cegukan satu jam Gak bisa bersin Gak bisa bersin satu jam Tapi udah Gatuh banget gitu Gue ngalamin tuh dua-duanya Hah? Bener Ngalamin dua-duanya ceguannya lama banget Terus gak bisa bersin Kayak hampir setengah hari gitu Kayaknya gue lebih milih Ceguan Ceguan sih Oh iya Tapi itu ganggu banget sih Tapi gak bisa bersin tuh gak enak banget sih Iya sih Gimana sih? Maksudnya kan gak bisa bersin Emang dalam sehari pasti ada Kayak udah pengen Tapi gak nyampe-nyampe gitu loh Jadi matanya panas gitu Jadi kurang flong gitu ya Itu harus liat lampu katanya Gitu Katanya harus liat lampu Lihat lampu tetep gak bisa Terus akhirnya yaudah Gue mendingan ceguan sejam Jangan gak bisa bersin deh Karena capek Eh apakah ada kesin Gitu 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 Pilih peran tapi film atau series terbatas Atau Bebas pilih film atau series tapi peran terbatas Gimana? Bebas? Jadi Bebas pilih peran Jadi kalian Perannya mau apa aja Boleh Tapi terbatas filmnya Atau Bebas pilih film tapi perannya terbatas Perannya gitu-gitu aja Tapi bebas mau di film apapun Mau di Marvel Mau di film Disney tapi ya gitu-gitu aja Atau perannya bisa bebas tapi film series tapi terbatas filmnya Pilihnya dikit gitu Pilihnya dikit gitu Iya Biar variatif Bener Iya biar variatif Soalnya peran yang macam-macam dibutuhkan waktu yang panjang juga Jadi Pasti terbatas Oke Nah ini pilihan berikutnya Series atau sinetron Pasti series Series Next Masukannya sinetron Ya sinetron Eh tapi tergantung Tergantung nih Tergantung dong Tergantung Lagi mau beli apa Nah makanya kan Tergantung Tergantung Kalau lagi banyak cicilan ya nggak apa-apa juga Gitu ya Tergantung situasi ya Tergantung situasi Tapi kalau disuruh milih Series Berarti ketahuan nih ya Pemain-pemain tiba-tiba main di sinetron Pasti dibutuh Lagi mau beli apa nih Oke ini terakhir Selingkuh atau diselingkuhi Nah loh nggak ada yang enak nih Eh kok barengan beruntung Kenapa sih panjang banget Dilema Dilema Pertanyaan yang cukup dilema sih Selingkuh atau diselingkuhi Diselingkuhi Kenapa Tapi sakit loh Sedih loh Kenapa Kenapa Karmanya Di pasangnya Biar urusan dia ya Karmanya Semestanya Iya sih Takutnya kalau kita selingkuh Bad karma buat kita ya Oke Yaudah Eh Selingkuhi Tadi ada mungkin Semenju Morgan Gak apa-apa Jangan Gak apa-apa Gimana gimana Gak apa-apa Gak apa-apa Selingkuhi Oke Kenapa Kamu lebih Takut disakiti Lebih baik menyakiti Gak enak ya Kalau disakitin tuh Jadi lebih baik menyakiti Gak juga sih gitu Cuman kayak Gak ada pilihan lain Gak ada pilihan lain Tapi kan kadang-kadang kita tuh Kalau tema-tema seperti ini tuh Hanya selalu melihat dari satu sudut pandang Ya Ah cakep banget Iya kan Bijaksana ya Lu namanya ya Bijaksana Bijak dan sana Bijak dan sana Tapi kalau kalian sendiri Ada gak di lingkungan kalian tuh Topik-topik Atau mungkin pernah gak mengalami Iya Kayaknya betrayal itu adalah Tema yang Selalu ada dari Jaman dulu sih Iya kan Kalau menurut gue Soalnya Gimana juga kan It's about human connection Ketika kita connect dengan Another human being gitu Yang punya personality lain Kita gak It's about honesty And transparency Dan trust kan Dan selalu Sebagai manusia Pilihan untuk Abuse itu tuh Pasti ada gitu Jadi Kalau menurut gue Emang tema betrayal tuh Gak ada habis Bukan gak ada habisnya sih Mudah-mudahan ya Kita gak tau Gimana peradaban manusia Bo Ya memang gak ada habisnya Karena mungkin Interaksi manusia Kesatu dan lainnya kan Banyak Semakin banyak nih Dan dinamis Dan sangat dinamis Gitu Dan kadang-kadang kan Kalau Kita gak bisa nolak dong Kalau ada perasaan yang dateng Eh Gimana 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 sebentar ini Gak bisa kan Kita gak bisa mengontrol Kalau ada perasaan yang dateng Tapi ini konsisten sama jawaban dia tadi sih Gak maksudnya Kita bisa mengontrol Aksi kita Tapi kan kita gak bisa mengontrol Hal-hal yang di luar itu Yang tiba-tiba dateng Betul Tapi kan kita bisa mengontrol Reaksi kita dong Bisa Mulai nyolot Mulai nyolot Bisa Tapi kalau yang dateng depan kita Kim Nanjun gue gak bisa Baper kan mas Ya iyalah gitu Misalkan Ya iya 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 Kalau dia yang nyelingkuhin gimana Bo Saya terima Yang penting ada kompensasi Kecualian Asalkan dia Aku pengen dia bahagia Iya 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 Bijak dan sana banget legowo gitu ya, aduh ikhlas ya kalau banyak kelas nah ternyata bisa ya tapi ngelihat banyaknya isu ini ini jadi salah satu pertimbangan kalian gak sih dalam memilih pasangan atau jadi takut jadi takut gak sih maksudnya takut pasti takut tapi gimana caranya supaya ketakutan itu tidak mendikte hidup kita iya itu benar maksudnya kita gak tau apa yang terjadi dalam hidup juga sebenarnya apa yang kamu bisa lakukan ya jalin komunikasi dengan baik komitasi dengan hubunganmu dan kalau itu bagus, kalau enggak ya yaudah kalian percaya gak sih sebenarnya kalau adanya terjadi perselingkuhan ini nih takes two to tango most definitely atau ada memang yang orang ah emang doyan aja emang doyan aja gitu maksudnya lebih berfikir bahwa ternyata takes two to tango ya atau memang ada orang yang memang doyan aja ya dua-duanya ada sih kayaknya it takes two to tango it's a choice sih and it's about responsibility as well kan maksudnya ketika kita berusaha untuk berkomitmen terhadap sesuatu itu kan responsibility kita terhadap diri kita sendiri komitmen it's not about our commitment to them to other people it's about the commitment to ourselves and it carries a big responsibility it's again like you said it's a choice kalau misalkan emang mau ya kalau kata Morgan tadi gak choice gak bisa nolak tadi bentar bentar soalnya yang gue ngangguk-ngangguk kalau Morgan kayaknya beda gimana gimana terima kasih responsibility itu bagaimana coba Morgan gimana iya kan di dunia ini kan banyak macam-macam orang tipe-tipe orang ada yang memang sangat menghargai komitmen begitu pula vice versa karena dari sebaliknya gitu yang komitmen itu takutnya terlalu mengikat terlalu mengontrol kan kita gak tau ya dari dua belah pihak ini gimana relationshipnya kayak gimana gitu jadi ya ya gimana tapi sebenernya saya mengikuti orang yang bilang tidak saya bukan monogamist beberapa orang bisa bilang itu lebih baik diomongin tapi membuatnya jelas dari awal jadi mungkin beberapa orang tidak percaya monogami ya atau gak percaya emang ya gue memang gak mau berkomitmen sama satu orang sih dan itu pada akhirnya preferensi ya tergantung bisa atau gak ngejalanin karena like i've heard a lot of stories dari teman-teman aku juga yang gue open relationship loh dan setiap dengar cerita dia tuh kayak kayak gimana ya kayak kok bisa ya misalkan diri gue di jauh gitu jadi itu prevensi gak ada yang benar-benar yang salah sih tapi ya selingkuh salah sih tapi kalau kalian sendiri bisa gak jadi maksudnya berada di open relationship atau mengadaptasi konsep gak monogamist itu tidak aku terlalu pengalaman untuk itu bentar ini yang keompak tidak morgan cuma maksudnya kayak gini open relationship sih enggak ya semuanya ya tapi slightly open tapi appreciate beauty gue tuh appreciate beauty jadi maksudnya gak salah kan tapi appreciate aja gitu oke jadi batasan oke ada batasannya pasti oke jadi kalau seperti itu berarti kalau misalkan you're in a relationship ya apakah chatting doang ngobrol itu udah termasuk selingkuh atau hanya sebatas ya mengagumi dan gak apa-apa juga mengagumi chatting sih enggak sih ya kayak ya misalkan gitu maksudnya kayak thinking is cheating ya thinking is cheating atau just talking with somebody yang you admire her atau siapapun itu lu cuma ngobrol aja tapi gak ada gak ada ketemuan berdua gak ada yang obrolan yang menjurus tapi seneng ngobrolnya gak apa-apa seneng ngobrol aja ya berarti kalau misalnya nih kamu punya pasangan terus pasangannya ngobrol sama cowok lain gitu gak apa-apa tapi kalau ah misalnya nih di balik kita ngintai cuara bukanya panas pacar pacarnya suka chatting sama cowok-cowok yang dikagumi iya tadi kan kita kagum kan gak boleh tapi itu dihapus waduh oh itu berarti kan suspicious kenapa kalau cowok boleh cewek gak boleh ini tema yang sangat menyenangkan apa ya kalau menurut aku sih cewek tuh eh enggak enggak ya maksudnya enggak mungkin kita logik ya kita mikirnya kan logik dan segala macam opini ya kita jarang boleh diikuti boleh di sependapatkan boleh tidak tapi masing-masing kita tuh jarang pakai ya maksudnya pakai perasaan tapi kita lebih logika aja jadi menurut Morgan kalau perempuan tuh lebih kadang-kadang terbawahan takutnya kesitu makanya lebih baik perempuan jangan apalagi kalau dihapus kan pasti suspicious oh nah kalau kalian semua Tatiana Asti pacar kalian oh bukan kalian menganggap selingkuh tuh dimana sih what's the boundary ya itu tadi kalau kalau sudah ditutup-tutupi ya lying when you can't be honest with whatever that is kalau udah tapi misalkan nih kayak Morgan gitu dia chatting ngobrol nggak ada aksi nggak apa-apa tahu bener nggak apa-apa iya nggak apa-apa nggak cemburu nggak tapi anak sama-sama sih walaupun over the years belajar untuk bisa lebih santai menghadapi itu mungkin waktu masih muda kayak gitu kali ya siapa sih siapa sih itu tapi ternyata kenapa begitu kenal gitu begitu yang oh oh yaudah deh yaudahlah gitu ya terus kalau aku kadang-kadang mikirnya kayak gila ya dalam seminggu gitu gue bisa abisin waktu 75% emani orang jadi celahnya kalau dia mau aneh-aneh tuh kayaknya sedikit banget ya biarpun nggak tahu juga pasti ada juga jalan menuju Roma ya sabi sabi terus selama kita selalu berusaha untuk jujur sama satu sama lain kalau lagi bosen pun ngomong jadi kita tuh nyari cara gitu gimana sih cara bikin hubungan kita ini fun lagi gitu kita hidupkan kembali spark yang dulu-dulu itu gitu aku maksudku hubungan hubungan banyak kerjaan ya itu komitmen itu kerjaan itu kerjaan itu kerjaan itu kerjaan itu kerjaan itu kerjaan 2-way communication 2-way communication kayak tadi bener banget tuh kalau bosen ya ngomong aja kayak kalau misalkan kalau ketemu pasangan yang tepat iya bisa nggak kita tetap buat kita yang-yang ayam aku bosen gila ya aku bosen aku salahku apa ya gitu drama langsung maksudnya kayak kalau misalkan emang kalau misalkan emang kalau kamu inginkan wanita lain bercakap dengan saya tentangnya gak apa-apa just be fair be fair aja iya 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 Morgan melayang lagi melayang fotonya bagus ya Morgan gini iya nggak kayaknya sedang mencerna kayak gini sebenernya gini i appreciate honestly and truth to like the highest level lebih baik jujur walaupun sakit tapi setidaknya yang ngomong pasangan kita iya udah jujur aja dan yuk cari solusinya apa nih tapi kalau solusinya dia minta berpisah gimana ya memang it's meant to be berarti kita juga sebagai cewek jangan desperate-desperate banget kalau memang dia nggak mau ya udah kita cari yang lebih oke sendiri juga nggak apa-apa kok ngomong kadang-kadang lebih gampang ya tapi itu lebih mudah lebih mudah pasti lebih mudah lebih mudah pas gitu juga tiba-tiba jedang 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 oh kamu langsung gitu kan pas kejadian tapi semua ada proses semua ada proses yang harus dilalui buat our personal growth juga nggak sih iya bener-bener Morgan mukanya nggak setuju nggak apa-apa loh kalau ada yang mau diomongin setuju setuju tapi misalkan nih Morgan deh yang kita tanya suatu ketika kamu tahu pasangan kamu mendua gimana yes misalnya kayak kamu kamu lagi baik-baik banget nih sama pasangan kamu lagi kayak menurut kamu nggak ada masalah nggak ada nggak ada nggak ada bom waktu nggak ada bom waktu tiba-tiba tahu pasangan kalian oke kadang-kadang kita itu nggak aware ternyata sebenarnya ada masalah tapi itu hanya di pasangan kita yang berasa ada masalah kita itu kadang-kadang nggak aware and then kitanya mikir baik-baik aja gitu ternyata tang mikirnya lah nanti balik lagi boleh nggak curang itu nggak tahu sih maksudnya ya pasti marah lah pasti marah terus ya konfrontasi sih pasti konfrontasi langsung konfrontasi ya langsung konfrontasi Selidiki dulu kumpulin barang bukti dulu yang banyak ya kan tetep ya serangan ini kayaknya langsung ngomong aja tanpa ada bukti kayaknya iya loh tapi maksudnya kayak harus ada kita nggak bisa sembarangan nuduh orang juga kan nanti bisa dibalikin kita yang terlalu parno atau gimana males juga oke Asli konfront apa? apa kumpulin bukti dulu cari tahu sebenarnya lebih kalau ada hunch atau kalau ada inkling gitu ya dikomunikasikan aja bahwa nggak ada bukti nggak ada bukti gitu tapi kenapa aku merasa jadi instingnya itu berbicara ya instingnya berbicara dan dan juga maksudnya itu juga melatih kita untuk mengkomunikasikan ke pasangan masing-masing bahwa hey aku merasa seperti ini sesuatu yang salah mungkin sesuatu yang salah atau bagaimana kamu akan jawabannya instead of reaksi bahwa ketika kita ada sesuatu yang dirasain yang membuat kita dan kita tidak berbicara dengan itu kita bisa pergi ke lain-lain jadi ya jadi komunikasi sehat gitu semoga ya easier set than done jadi diantara kalian bertiga udah pernah ada yang diselingkuhin atau yang menyelingkuhi it's life pernah dua-duanya dong rather not say rather not say jangan membuka luka lama boleh minum dulu gak? ini begitu pertanyaannya dalam semua tatapannya langsung gitu tapi sih kalau dipikir-pikir pasti satu mungkin mungkin 9 dari 10 pernah diselingkuh dan melingkuhi kali ya mungkin ya tapi tergantung persepsi yang tadi itu ya persepsi masing-masing individual ya kayak kalau kita mikirin orang kan ada yang berangkapan kalau itu udah selingkuh atau gimana batasannya beda-beda ya batasannya beda-beda batasannya beda-beda gimana kita mau mengontrol pikiran orang lain itu terlalu beyond sih maksudnya ada beberapa orang yang mikir bahwa ketika kamu berpikir tentang berpikir dengan orang ini itu berpikir kamu tahu apa maksudnya itu bukan tentang berpikir tentang orang lain tapi ketika kamu berpikir tentang berpikir dengan mereka itu berpikir itu berpikir gak apa-apa sebenarnya dong kan gak nyakitin pasangan gak tahu kan ada dari pikiran kita ada beberapa orang yang se-uptight itu kan bukan uptight maksudnya se- kayak possessing banget yang se-control mikir aja gak boleh gitu tapi terus terang ya Bo yang ternyata kalau gue gue tuh lebih sakit hati di selingkuhi bukan selingkuhi di betrayed sama temen oh maksudnya sama temen oh iya 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 gue pernah kehilangan teman gue itu di hianati gitu ya hianati itu kayak maksudnya dia pacaran sama pacar kamu gitu gak bukan gak ada hubungannya sama gak ada gak ada gak melulu urusan hati iya oh oh gak apa-apa Mbak Luna Mbak Luna kayaknya mau minum mau minum mau minum enggak gak apa-apa aku tegar aku rosak kayak langsung tercekat gitu tiba-tiba by the way ya aku kemarin scrolling Instagram oh ini cerita bener bener aku scrolling Instagram aku tergelgelak gitu tergelak kayak ada kedondongnya gitu dia kayak dengan ada postingan kamu Siti yang mana ada kamu ngepost loh yang mana ini diduain sama suami kamu menjadi pasangan gelap seseorang kan sebenarnya itu gak enak banget ya dia bisa dapat apa-apa yang dia ingin itu sebenarnya tapi ya itu dia kadang-kadang cinta kan bikin kita agak-agak bodoh ini kayaknya Ciko gak bisa apa gak mau ini sebenarnya begitu tahu ada pasti Tatiana enak cuman kita emang jarang ada scene bareng juga sebenarnya ya jarang ketemu ya scene dongnya juga kayak gak pernah terlalu oops oops apa 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 what apa Terima kasih.